Kalau boleh tahu, berapa skor yang kamu dapatkan pas UTBK-1 atau UTBK-2? UTBK-1, kalau rata-rata, 781. Oh my God! Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Jadi silahkan, Grady Perkenalan, nama dan asal SMA-nya dari mana? Kenapa? Aku, Grady Chris Andi, dari SMA Tunas Mulya di Gading Sopong, Tangerang. Oke, dari Tangerang ya? Ya. Oke, Grady boleh diceritain dulu awalnya SMA, daftar SNMPTN kemana, SBMPTN kemana, terus akhirnya lolos ke UTBK-FKUI, perjadiannya seperti apa? Ini, aku, SNMPTN itu dari 2018. 2016, aku TBK 2019. Ambil dulu, SBMPTN-nya lulus tapi bukan di FKUI. Kalau SNMPTN dulu aku pilih di FKUI, Ambil apa dulu? Itu ambil pendidikan dokter di FKUI, Cuma ambil satu, ya cuma itu doang. Oh, terus keterima? Enggak, 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 keterima. Oh, setelah itu ambil SBMPTN ke? Aku, itu ada 3 pilihan, ambil di FKUI, FKUI, FKUPN. Enggak ada yang lolos, ya. Oh, tahun lalu juga enggak ada yang lolos? Enggak ada, tapi di SMA UI itu bukan FKUI. Jadi tahun 2018, kamu keterima di Biologi UI? Iya, kak. Oke. Oh, berarti ini udah kuliah setahun ya? Iya, udah kuliah setahun. Oh, jadi kuliah setahun di Biologi UI, terus akhirnya 2019, UTPK ke FKUI? Iya, kak. Jadi, awalnya kan emang aslinya bukan karena dorongan mau jadi dokter, awalnya emang mau riset tentang lebih ke kesehatan manusia gitu. Tapi kalau di baru sadar setelah masuk Biologi UI, fokusnya itu awalnya dia masih tembuhan hewan, terus antimikrobiologi. Nah, kalau manusianya itu masih sekitar semester 6, kalau enggak salah. Jadi, masih lama banget. Jadi, kayaknya selama itu aku kayaknya enggak sanggupin. Kalau apa, ngelanjutin buat belajar kayak hewan tumbuhan. Soalnya enggak terlalu tertarik begitu sih, kak. Jadi, akhirnya aku pindah aja ke FK. Jadi, memang lebih tertarik ke ilmu tentang manusia gitu ya? Iya, begitu sih, kak. Kapan akhirnya kamu memutuskan untuk, oh, aku harus pindah ke FK nih? Apakah awal semester 1 atau udah mendekati UTBK gitu? UTBK kan April 2019. Aku waktu mau pindah udah dari Oktober 2018 sih, kak. Oh, memang udah. Ini ya. Berarti itu awal-awal kuliah enggak sih, Oktober? Kenapa? Awal-awal semester 1. Iya, masih udah berjalan semester 1-nya. Udah setengah jalan. Oke, oke. Nah, terus berarti memang udah, kan udah memutusin tuh. Oh, berarti kayaknya harus pindah nih, kayak gitu kan? Iya. Nah, itu kamu gimana caranya kayak, kan kuliah juga kan? Tetap lanjut kuliah kan? Bukan kayak... Iya, tetap lanjut. Tetap lanjut kuliah, tapi juga mempersiapkan untuk UTBK. Nah, kamu gimana membagi waktu untuk belajar UTBK? Apakah kamu bimbel atau belajar sendiri? Terus berapa jam kamu belajar sehari gitu? Oh, iya. Jadi, aku dulu bimbel online. Yang bimbel online, terus untuk belajar jam sehari, enggak tentu sih, kadang. Soalnya kan ada kuliah, kadang. Jadi enggak tahu, enggak tentu. Nah, tapi rata-rata sih, paling sedikit, ya dua jam sehari paling sedikit. Paling sedikit. Minimal ya? Iya, paling sedikit. Hmm. Itu sih. Kalau ngatur waktunya, dulu waktu kuliah, aku mungkin agak bisa dibilang barbar. Jadi, kuliahnya itu kayak di kebelakangnya gitu. Jadi, belajar di bimbel online, belajar eh buat SUTBK, SBM, PTN dulu, baru kerjain tugas kuliah. Jadi, tugas kuliah biasa kerjainya hamil satu atau satu jam sebelumnya. Terus kayak ujian, kamu belajar hamil satu atau satu jam sebelum, kadang pernah gitu. Jadi, benar-benar kuliah di kebelakangin. Itu sih, Kak, dulu. Agak, ya barbar. Oh, iya, iya. Tahu-tahu. Karena kamu udah, apa ya, memutuskan untuk memprioritaskan UTBK ya? Iya, Kak. Oh, oke, oke. Tapi, kamu sempat kayak keteteran gitu nggak? Untuk mengejar tugas-tugas kuliah, terus mengejar nilai-nilai di kuliah gitu? Kalau dulu, semester 1 masih aman sih. Pas semester 2, udah keteteran. Karena ada dulu praktikum. Kalau di biologi itu ada namanya jurnal. Jadi, sebelum praktikum, harus buat semacam rangkuman tentang apa yang akan dipraktikumkan. Terus ada laporan praktikum juga masing-masing. Nah, itu agak keteteran. Jadi, ya, itu keteteran. Terus, nilai memang agak drop pas semester 2. Soalnya, emang benar-benar agak lebih sulit. Jadi, karena aku kebelakangin, jadi, ya, keteteran juga. Misalnya keteteran. Oh, oke, oke. Kalau yang bimben online, itu kayak gimana sih mekanismenya? Apakah kamu tiap hari harus buka materinya? Atau tiap minggu berapa kali? Terus, bayarnya berapa gitu? Oke, jadi, bimben online-nya aku dulu ada beli semacam satu paket gitu. Dia harganya dulu Rp. 965.000 setahun. Oh, itu setahun ya? Ya, bisa akses semua materi. Terus ada, waktu itu ada fitur, bisa tanya langsung sama tutornya. Nah, itu membantu. Nah, kalau buka hatinya, aku dulu buat target, jika, target-targetku dulu, tahu, ya, jadi, aku udah agak lupa, tapi yang jelas, pas udah mau UTBK, aku udah, habisin dari materi SM, hampir seluruh materi SM, kecuali biologinya, lepas udah mau head UTBK pertama. jadi, terus aku juga print semua soal yang ada di bimben online itu, aku print semua, dan 80% dikerjain semua. Waktu itu hampir, aku tak subisih isinya, soal-soal dari bimben online itu. Begitu sih pak. Wah, semuanya itu kamu habisin, yang materi semuanya dibaca semua, terus soal-soal 80% dikerjain ya? Iya, materi waktu UTBK 1 itu biologinya belum habis, tapi yang lainnya udah habis sih, Kak. Oh, iya, iya, iya. Untuk menghabiskan satu materi misalnya fisika nih, kan materinya banyak ya, kalau untuk materi UTBK, dan itu kan istilahnya advance gitu kan, nggak kayak soal ujian nasional. Itu berapa lama untuk kamu menghabiskan satu materi pelajaran gitu? normalnya. Oh iya, yang aku habisin tuh fisika, kimia, matematika. Jadi yang kayak bahasa Indonesia gitu-gitu, aku nggak selalu sentuh sih. Nah, kalau untuk menghabisannya, aku kan mulai Oktober, aku mulai berlangganan, aku masih ingat waktu itu 6 Oktober. Terus, aku pertama kali, menghabiskan fisika, karena emang, matematika dulu tahun lalu, tahun 2018-nya udah lumayan lah. Nah, jadi aku mulai ngabisin fisika. Fisika itu materi semua habis. Sekitar bulan Desember. Nah, dari Desember itu, aku mulai berahli ke kimia. Nah, pas lagi kimia, kebetulan kan emang, ada juga soal campurannya dari fisika. Jadi, misalnya, soal tahun SNMPT 2012 gitu-gitu. Nah, sambil aku belajar matematika kimia, aku sambil, apa, sambilannya, ngerjain juga soal-soal campuran. Jadi, yang aku udah belajarin di fisika itu, nggak lupa gitu. Jadi, benar-benar, sambil bisa, nerapin juga. Terus, kalau kimia, aku kelar waktu itu, sekitar hampir Februari awal. Februari awal itu, materinya semua kelar. Nah, kebetulan juga, fisikanya, soal campurannya, udah lumayan habis gitu. Udah mau habis, udah mau habis. Nah, habis itu kan kimia udah, udah kelar. Aku, baru, mulai review matematika lagi. Sambil ngelakuin, soal campuran dari kimia. Misalnya, yang SBMPT 2015, gitu-gitu. Itu satu paket gitu. Aku harus sambil, kerjain sambil, mulai review matematika. Karena matematika 2018, sudah lumayan, aku kelar, dalam, pas Maret, matematika juga udah, udah, udah bisa dibilang habis. Terus, pas itu, langsung aku, intinya sama sih. Jadi, aku, kalau udah habis satu materi, aku langsung terjun ke soal campuran. Jadi, campuran semua tetep gitu. Nah, jadi pas Maret, aku, kerjain campuran fisika, kimia, matematika, sambil, mulai materi biologi. Nah, materi biologi, aku gak sempet bekerja habis. Ya, jadi, sampai UTBK pertama, soal campuran fisika, kimia, udah habis. Jadi, aku, pas UTBK pertama, aku sisa campuran matematika, sama materi biologi. Gitu sih, Kak. Oh, wah, unik banget, keren, sistem belajar kamu. Jadi, memang, habisin satu pelajaran, baru pelajaran lain, terus gitu terus ya. Iya, tapi ada minusnya sih. Aku ngelakuin itu, lumayan lama. Jadi, kayak tahun 2018, aku masih, stok di matematika, jadi, tinggalan, jadi gak lulus. Jadi, fisika, kimia, biologi gak gitu sentuh. Di tahun pertama, jadi ya, ada minusnya kalau ngelakuin gitu sih, Kak. Oh, iya, 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 tau, tau. Karena tahun 2018, kamu fokusnya ke matematika, jadi, pelajaran lain gak kesentuh. Akhirnya, 2018, belum lulus SBM PTN. Jadi, mungkin teman-teman juga bisa, apa ya, menimbang-nimbang strategi mereka untuk, bisa lolos gitu ya. Iya, Kak. Berarti, kalau pertama awal materi dulu, terus misalnya kamu berubah dari fisika ke kimia, pas kamu belajar kimia, kamu juga belajar soal-soal fisika gitu ya. Iya. Berarti kamu kalau lagi belajar materi nih, belajar materi apakah pure materi pelajaran itu aja, atau sambil, misalnya satu materi tentang fisika, misalnya tentang, apa ya, kinematika atau mekanika, itu apakah kamu pure materi, atau sambil ngerjain soal juga? Oh iya ya, materi, isinya aku, bukan pure materi, jadi, misalnya aku belajar bab kinematika, nah, abis selesai bab kinematika, aku ngerjain, soal kinematika, nah, soal kinematika udah keluar, misalnya aku, ke bab sajutnya, terus gitu, nah, pas udah habis semua bab, baru aku ngerjain semua soal campurannya, jadi ada semua bab, campuran semua bab kinematika, terus misalnya apa lagi di damika, gitu, aku kerjain semua bab, apa, campuran semua bab, sambil belajar, apa, materi lain, misal kimia, gitu, Oh iya ya ya, ngerti, ngerti, jadi kayak memang, difokusin ke satu materi, soal materi tersebut, baru ke materi lain, baru nanti kalau udah selesai semuanya, baru ke pelajaran lain ya, iya sambil ngerjain campuran semua bab, dari materi yang udah dipelajarin sebelumnya, oke, keren, keren, terus, terus, kalau misalnya kamu ada kesulitan, kan kayak soal-soal UTBK, itu kan susah ya, nggak kayak soal uji nasional, kamu kalau ada kesulitan gimana, cara mengatasinya, pas UTBK tau gimana ya, pas persiapannya, pas kamu belajar gitu, atau kamu belajar langsung ngerti semua, enggak sih, karena aku, kalau kan tadi aku di awal bilang, itu paket dulu, tapi sekarang udah nggak ada paketnya, setahu gue, jadi dulu itu 925 ribu, itu dapet satu materi, sama tanya tutornya, nah, karena aku bisa tanya tutor, aku mungkin di, itu ada forumnya, itu aku lumayan aktif, jadi bisa, kamu masih ingat, aku ada ranyian sampai 663 kali, nah jadi, setiap materi yang aku nggak paham, aku taruh di forum, nunggu, tutor atau siapapun, yang bisa ngembaranku, gitu sih kak, berarti satu paket itu ya, iya, oh keren-keren, terus kan kamu tadi bilang, pas UTBK 1 itu, biologi belum kelar, iya, nah terus pas UTBK 2, apakah udah kelar semua, enggak, masih sekitar 90%, soalnya kayak banyak banget gitu, apalagi, pas UTBK 2 aku, udah ngabisin kelas 11, kelas 12, sama materi kelas 10 itu, yang tumbuhan doang, jadi materi kelas 10 itu, yang ke 10 cuma, yang tumbuhan, jadi kalau yang 11, 12 manusia gitu, itu udah lumayan kesentu, oke oke, terus kayak, kamu ikut tryout-tryout gitu enggak, atau di Bimbal itu ada tryout, untuk mengukur kemampuannya, ada tryout, aku juga sering ikut tryout nasional, gitu-gitu sih kak, jadi ikut yang offline juga, yang misalnya Unif ngadain, iya ikut, aku ikut, soalnya kan apa ya, kayak, ngerjain, enggak ikut tryout, bahaya sih menurutku, kayak, aku yakin aku bisa, ternyata ada yang lebih bisa, gitu sih kak, dan bisa tahu, peringkatnya juga ya, kira-kira di mana, oke, dari hasil tryout itu, kayak gimana, apakah, sesuai ekspektasi, nilainya memuaskan, atau gimana, awal tryout, aku Januari ikut itu, masih, rendah lah, nah lama-lama, aku ingat sampai sekitar, bulan Maret atau Sebuari, waktu itu ada tryout nasional, ya lumayan bagus sih kak, terikatnya, jadi awal-awal Januari masih, kurang bagus, terus lama-kelamaan jadi bagus ya, iya lah, terus, kalau yang online, itu juga ikut tryout juga, yang dari, kamu, itu juga, oh iya, aku lupa bilang, yang dulu, 965 ribu itu, udah termasuk, ada tryout juga, tryoutnya berapa kali, kalau di, di bimbel kamu, yang online, kurang dari 20 sih, tapi lebih dari 10, aku lupa berapa belas, oh itu lumayan banyak juga ya, berarti setiap, hampir setiap bulan ada itu, setelah Januari, itu setiap dominggu, atau seminggu sekali, aku lupa, jadi gitu sih, terus, waktu kamu ngerjain UTBK, gimana UTBK 1, sama UTBK 2, apakah, kamu merasa optimis, atau setelah ngerjain UTBK, kayak gimana rasanya, UTBK 1, aku sangat optimis ya, nah kalau UTBK 2, emang down, aku masih ingat, UTBK 2 itu, aku, kernyata kebelet kencing, hampir 2 jam, jadi gak optimal sih, oh iya iya, iya, jadi kayak, di dalam juga gak, konsentrasi ya, kurang konsentrasi gitu ya, jadi lebih ke faktor itu ya, belum kencing, tapi kalau dari soal, kayak, apakah yang kamu pelajari, di bimbel-bimbel itu, terus yang kamu pelajari di rumah sendiri, apakah, kayak sesuai gitu, dengan yang keluar di UTBK, sesuai untuk materinya, mungkin iya, tapi soalnya gak sama, untuk sulitan, jadi yang belajar di bimbel, justuh, UTBK, mirip-mirip, malah kadang ada soal, yang lebih mudah sih, daripada yang di bimbel online ku, gitu sih kak, emang katanya, banyak yang bilang, lebih mudah, dan lebih menekankan konsep gitu ya, iya, terus kak, terus kayak, kan setelah, dua UTBK kan, terus ada hasilnya ya, hasil skor yang, dari, LTMPT itu, iya kak, itu kamu gimana setelah menerima hasil, apakah, sesuai yang diharapkan, UTBK pertama, kan aku ambil awal banget, aku masih, itu, kalau gak salah, hari minggu 14 April, 2017, jadi itu, masih klok terpertahap, karena yang pertama kali, kan Sabtu minggu, nah, aku hari keduanya, hari kedua dari, ya hari kedua, pokoknya yang hari kedua pertama kali, itu, pas gue rehasil, 10 hari, kalau gak salah, apa berapaan ya gue lupa, nah, pas gue rehasil, aku masih gak tau sih kak, masih, ini gak tau gitu ya, atau enggak, nah, mulai ada yang, apa banding-bandingin, ada semacam apa ya namanya, ada website, yang masukin nilai UTBK, aku gak tau, kira-kira, beringkat, enggak apa, aku dulu iseng-iseng, nyoba, ternyata, emang gitu sih kak, dibandingkan, anak-anak yang, input nilai disitu, lumayan tinggi ya, ternyata ya, iya, tapi aku masih gak yakin, sebabnya kan bisa, kayak dipalsuin, mas gini, jadi ya, tetap fokus buat UTBK 2, buat itu, terus, kayak setelah menerima hasil UTBK 2, gimana? kecewa sih, soalnya emang menurun, UTBK 2 buat, terus, dari hasil UTBK pertama dan kedua, kamu, gimana akhirnya, mantep untuk daftar FKUI? UTBK pertama sama kedua, karena ngeliat, wow, UTBK kedua pun nurun, terus aku dengeran yang naik, jadi, awalnya pesimis, udah, gak jadi FKUI, terus, waktu itu ibuku, cara apa, terus dorong buat, dari FKUI, FKUI, akhirnya milih, juga. Hmm, karena ini juga ya, orang tua. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, berapa skor yang kamu dapatkan, pas UTBK 1, sama UTBK 2? kalau rata-rata, 781. Oh my God. Kayaknya kamu yang tertinggi deh, di FKUI. Kalau nggak tahu sih, Kak. Wah. Aku aja kaget loh. Sumpah. Oh. Soalnya aku tanya, biasa 720, 700, sekitar segitu. Keren-keren. Yang pertama, 781. Terus yang kedua, yang kedua itu, drop 671. Itu jauh banget ya, lumayan ya. Iya. Jauh juga. Tapi yang pertama sih, oh my God. Iya. Wah. Jadi sebenarnya, rata-rata kamu sehari, berapa jam sih, Grady? Sebenarnya nih, jujur. Kalau misalnya, kunjiah, ada kunjiah, kan kadang ada, 4 jam gitu. Nah, kalau, misalnya, apa ya, benar-benar, lagi liburan, bisa, dari pagi, sampai malam, atau kadang, pernah tidak tidur, tadi akhirnya sakit, jadi, nggak mau sedih. Oh iya, iya. Memang, itu ya, kayak, perjuangan banget ya. Iya, tapi, kalau di rata-rata, mungkin, kalau rata-rata ya, kalau rata, bisa, 6 jam, itu sih, Kak. Rata-rata, 6 jam per hari ya. Wah. Terus, akhirnya gimana, waktu buka pengumuman, apakah deg-degan, terus, akhirnya, lolos, kayak gimana perasaannya? Benar-benar, deg-degan sih, kalau nggak lolos, ya, nggak lanjut, di biologi. Tapi, eh, pas deg-degan, terus, akhirnya udah, kalau ngesalah, jam rata, aku lupa, jam rata-rata lupa. Itu, pas buka, akhirnya, lulus, bahagia banget sih, Kak. Oh, bahagia banget ya. Oke, oke. Terus, ngabarin orang tua? Iya. Wah, keren banget. Kayaknya, kamu tertinggi se-Indonesia deh, Gredi. Nggak tahu. Wah, beruntung banget aku, wawancara kamu. Kayak, keren. Tapi kayak, rata-rata aku, yang mungkin tinggi, tapi, nggak, nilainya, kalau, apa, materi, nilainya saja sih, nah, itu yang bikin, agak pesimis dulu, bikin masuk FKU, jadi, aku nilainya berasa. Kalau yang lain kan, kayaknya ada yang, kamu masih ingat itu, ada yang seribu, wah, tinggi banget, itu sih, Kak. Kau masih ingat nggak, kayak, berapa, matematika, fisika, kimia, biologi? Oh, ini, kebetulan lagi buka. Oh, lagi buka? Boleh dibacain? Aku, penalahan umum, 816. Terus? Kuantitatis, 862. Pengetahuan dan pemahaman umum, 716. 716. Kemampuan memahami, bacaan dan mengulis, 782. Hmm, terus? Terus, matematika, saintek, 736. Oke. Fisika, 815. Hmm. Kimia, 810. Biologi, 708. Hmm, tinggi-tinggi semua sih, itu. Hmm, iya, tapi kalau berbandingin, yang kayak kuartil gitu, ada yang sampai seribu, itu, sempat bikin, jadi takut. Oh, iya, ya, kayak, oke, oke. Wah, keren banget. Kamu nyangka enggak, kalau, 780 itu tinggi banget? Awalnya gak nyangka, terus, kaget pas yang banding-bandingin, nilai, dapat waktu itu, masih ingat ada, peringkat satu, tapi, kayak gak yakin gitu, ah, ini mah orang pasti, ngerendah-rendahin buat tau, nilai orang. Terus, akhirnya lama-lama, akhirnya udah, akhirnya udah, kalau SBMP, karena, ya, bisa di grup-grup, ada banyak bahas, nilainya berapa-berapa, kok orang nilainya segini ya, masih, ya, jadi agak sedikit optimis, tapi, tetep, ya, waspada juga sih, Kak. Oke, oke. Keren-keren. Wah, selamat ya, Grady, ikut seneng. Oh, iya, Kak. Oke, oke. Terus, ini, aku penasaran, kan kamu, waktu persiapan UTBK ini, kan yang tadi bilang, kamu keteteran kan, apa, ninggal, istilahnya, apa, keteteran di biologinya. Iya. Nah, kamu ada rasa ini gak kayak, wah, gimana ya, kalau keteteran kayak gini, terus, nanti kalau, worst case-nya, misalnya, UTBK gak lolos, terus, kayak biologi juga malah keteteran banget, ada rasa takut gak kayak, nanti gak dapet dua-duanya gitu. Iya sih sebenarnya, tapi, aku dulu, udah kayak gak mikir gitu loh, ya intinya, aku benar-benar berjuang, biar dapet FKUI, caranya misalnya, ya, aku pernah baca dulu kayaknya, karena ini juga ada quote, apa ya, pokoknya intinya, seorang general, gak akan membakar jembatan, biar para prajuritnya gak mikir balik lagi gitu loh, jadi aku kayak, apa, gila sih itu, ngikutin, itu jadi, biar gak bisa balik ideologi, benar-benar harus, berjuang di SBM PTN gitu sih Kak. jadi kayak harus, mengorbankan sesuatu gitu ya, untuk dapet sesuatu, yang memang diperjuangkan gitu ya. Ya, tapi gak harus diikutin sih Kak, soalnya, agak menyesapkan. tapi, tapi emang, banyak cerita orang-orang yang sukses, memang dia, perlu mengorbankan sesuatu sih. Oke, oke. Jadi, itu ya, kayak, kalau ketika kamu misalnya ada rasa, wah ntar kalau gimana-gimana, memang, dari awal, udah harus berjuang, gimana caranya, untuk dapet FKUI gitu ya. Ya. Terus, apalagi ya, kamu ada pesan gak, untuk anak-anak, yang, mau berjuang, masuk ke, kedokteran, terutama FKUI, atau, pokoknya, unif jurusan apapun, supaya mereka, bisa, bisa fokus, dan bisa sukses gitu, di UTBK. Ya, intinya, benar-benar berjuang, saya kira bisa berjuang, kan ini, jangan hilang fokus, terus, kalau bisa, gak usah takut gitu, kayak, misalnya, ada, anak OSN, atau apa juga, ikut SBMPTN, gak usah takut, kita kan apa, kita juga bisa gitu, apa, asal kita serius. Terus, ya, intinya, kalau benar-benar serius, harusnya bisa sih, Kak. Terus, kalau mau masuk ke dokteran, ya, ya, benar-benar mantepin, kan anak pilihan diri sendiri, emang mau gitu sih, Kak. Oke, tadi kamu sempat bilang ya, kalau misal, metode yang, metode belajar kamu, yang sistem block itu, ada kekurangan, dan ada kelebihan juga. Kira-kira, apa pesan kamu, untuk anak-anak, yang mau mempersiapkan UTBK, dalam hal strategi belajarnya? Wah, itu strategiku, emang nge-block-block gitu, ya, ada plus-minusnya, nah, kalau mau strategi, dia tentuin sendiri sih, Kak. aku lebih nyaman, kalau belajar satu abis, baru yang lain, gitu sih. Nah, kalau emang sukanya campuran, ya, ikutin campuran aja ya, sesuaiin sama diri sendiri intinya. oke. Iya. Jadi, memang ada kekurangan dan kelebihan, dan, yang paling tahu, metode yang paling tepat ya, diri kita sendiri ya. Iya, lho. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, ke adik-adik yang, mau mempersiapkan UTBK? Oh iya, cari, cari, kalau misalnya, ya, biar tahu, misalnya cuma berjuang sendiri, kalau bisa cari semacam rival, kan. Jadi, benar-benar, ada yang bersaing sama kita, rasanya kayak, pas lagi try out atau apa, jadi, kita, wah, kita lagi ngalahin dia atau gitu, jadi semakin semangat, gitu. Terus, cari mentor atau siapapun yang bisa ditanya-tanya, jadi, jangan sendirian, gitu. apa, jadi, bisa tahu kita salah atau benar juga, gitu sih, Kak. Rival itu maksudnya kayak, misalnya temen sendiri gitu boleh ya, kayak, iya. Oke, misalnya sama-sama berjuang mau FKO ini, terus kayak, ayo dong belajar bareng, terus misalnya, try out-nya, bisa saling, bandingin nilainya ya, apakah, oh gue udah segini, terus, harus boleh berbagi, gitu ya. Iya. Oke, oke, sama cari mentor juga, atau orang yang bisa ditanyain, supaya, ngecek kita udah benar atau belum. Iya, gitu sih, Oke, sip-sip, wah keren banget, kredi, sangat inspiratif, walaupun sambil kuliah, tapi bisa maksimal, dan bisa dapet skor UTBK, tertinggi se-Indonesia, salah satu yang tertinggi. Iya lah, nggak tahu, oke, tapi apapun itu, bangga banget sih, dan selamat, akhirnya, bisa masuk ke FKOI, kayak, semoga, di FKOI bisa lancar, perkuliahannya, dan thank you banget, kredi udah mau diwawancarai, dan bisa ngasih motivasi ke adik-adik semua. Oh yeah.